Intro Selamat malam, kamu kembali menyaksikan Lensai Indonesia Update, saya Oscar Haris. Filipina akhirnya kembali membuka perbatasannya untuk para wisatawan. Setidaknya ada 157 negara yang kini diperbolehkan masuk Filipina setelah travel ban dicabut. Setelah dua tahun menutup perbatasannya, per hari Kamis kemarin Filipina kembali membuka pintu kedatangan. Langkah ini dilakukan untuk menyelamatkan industri pariwisata dalam negeri meski gelombang Omikron masih mengintai. Wisatawan dari 157 negara kini diperbolehkan masuk Filipina, asalkan telah dua kali divaksinasi dan memiliki hasil tes negatif COVID-19. Para wisatawan yang mendarat di Bandara Manila pun terlihat sangat bahagia. Pasalnya Filipina juga tidak mewajibkan lagi karantina dari perjalanan luar negeri. Lewat kebijakan ini, diharapkan sektor pariwisata dalam negeri akan kembali bangkit dan menjadi pundi-pundi pemasukan negara. Selama pandemi, sektor pariwisata Filipina sangat terpukul. Setidaknya 1,1 juta orang kehilangan pekerjaannya, seiring dengan merdupnya industri pariwisata dalam negeri. Seharusnya pembukaan perbatasan ini dilakukan pada 1 Desember 2021 lalu, namun terkendala akibat munculnya varian baru corona, Omikron. Demikian Nensa Indonesia update kali ini. Kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Caranya gunakan masker dengan benar, selalu menjaga jarak dan pastinya jangan lupa cuci tangan dengan sabun di air mengalir. Saya Oscar Haris, sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!